Intro Buya Yahya menjawab Syukran jazilah Buya atas jawabannya Baik Buya, kembali kami akan membacakan pertanyaan yang terakhir Yang datangnya dari media sosial Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya hamba Allah mau tanya Saya baru diceraikan suami bulan lepas dan masih lagi dalam iddah Dalam masa iddah ini kami masih lagi hubungi melalui whatsapp Suami saya orang Indonesia dan saya orang Singapura Kami duduk bersaingan sudah sebulan Tapi baru-baru ini dia ada luahkan hasratnya Kami duduk apa? Kami duduk berasingan sudah sebulan Tapi baru-baru ini dia ada luahkan hasratnya untuk inginkan zuriat Sebelum kami cerai, kami coba buat IVF Bayi tabung tapi tak berhasil Kami buat IVF karena saya tak dapat hamil dengan secara normal Jadi kita pilih untuk cara bayi tabung Kami masih ada lagi embryo yang disimpan oleh pihak hospital Sekiranya kalau kami masih ingin lagi coba untuk dapatkan zuriat Soalan saya ialah bolehkah saya ambil embryo kami Dan coba lagi sekali untuk mendapatkan zuriat dalam keadaan saya yang masih menjalani iddah sekarang Dia setuju kalau saya buat IVF lagi Apakah pendapat Buya? Terima kasih Buya Jawaban Buya sangat dihargai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bayi tabung Terlepas dari itu dulu bahwa Jika orang sudah bercerai selagi dalam masa iddah Biarpun cerai satu atau dua maka gak boleh berhubungan suami istri Tapi saya pengen hubungan suami istri Kok pusing? Rujuk dong Karena kalau masa iddah rujuknya gampang Aku rujuk selesai biarpun anda di Singapura Kenapa pusing? Rujuk aja orang pengen punya anak Rujuk dong Nah Setelah itu baru hubungan suami istri Kemudian hukumnya memasukkan sepirma adalah sama Dengan hubungan suami istri Sehingga kalau sepirma orang lain dimasukkan ke rahim seorang wanita Hukumnya seperti orang zina Haram Artinya Benih suami itu Mantan suami yang cerai tidak boleh Dimasukkan ke rahim anda Karena dalam keadaan cerai Dan baru boleh dibasukkan adalah Kalau sudah ada rujuk kembali Nah masalah memasukkan ini babnya beda lagi Sekarang masalah baju tabung selesai ini hukumnya Sekarang masalah baju tabung Apakah sudah darurat orang harus pakai baju tabung? Ini Kita bicara medis Oke perkembangan medis menghasilkan Satu hal yang luar biasa tentang baju tabung misalnya Ini terlepas dari itu Akan tapi kita bicara tentang baju tabung sendiri Kami ingatkan kepada siapapun yang tidak punya anak Banyak orang-orang besar tidak punya anak Sehidat Aisyah tidak punya anak Apakah setelah di saat beliau tidak punya anak Lalu tidak bahagia? Atau menjadikan sebab beliau rendah? Imam Nawawi tidak punya anak Apakah menjadi sebab rendah semuanya? Tidak Maka kami Sampaikan kepada yang tidak diberi oleh Allah Putra Jangan bersedih kehidupan dunia sesaat Banyak orang punya anak Menjadi masuk neraka Maka siapapun yang tidak diberi oleh Allah Anak Maka sesungguhnya Dia tidak akan masuk neraka Gara-gara anak Jadi anak itu disamping dia nekmat Tapi juga amanah Kalau dia tidak benar Ngurusinya neraka Maka bagi yang tidak punya anak Serahkan kepada Allah Menghadaplah kepada Allah Dan jangan bergulau kesah Dan yakini bahasanya Anda sudah yakin bahasanya kehidupan dunia akan berakhir Bangunlah kehidupan nanti di akhirat lebih sempurna lagi Seperti yang kita temukan Ada sebagian orang yang tidak punya anak Lalu ada berkata Saya ingin punya anak bagaimana? Anak di dunia atau di akhirat? Di dunia kan yang tidak mungkin Kenapa? Saya sudah umur 50 tahun Ada perempuan berkata Memang anak di dunia tidak mungkin Bikin anak akhirat lebih banyak lagi Bagaimana punya? Ikut jadi anak orang tua Santri-santri nanti Itu semua akan menjadikan pahal mengalir kepada anda Anak akhirat itu Puluhan ulama dicetak Biarpun secara nafsat tidak punya anak di dunia Tapi mereka yang dibiayai akan menjadi sebab kemuliaan mereka Kemuliaan orang tersebut di akhirat Bukan saja yang tidak punya anak Yang punya anak pun juga dapat Bukankah itu jadi amal jariah Membesarkan orang menjadi ulama Rasulullah Terpesona Ini hendaknya yang harus kita bidik Bagi siapa yang tidak punya anak Berfikir tentang ini Jangan sampai ketidak Jangan sampai Di saat tidak punya anak Menjadi sebab keluhsa antara suami istri Atau mungkin saling menyalahkan Mungkin seorang suami marah Karena istrinya adalah tidak bisa dibuai Atau mungkin seorang istri akan marah Karena istrinya tidak suaminya tidak bisa membuai Wah ini ribut terus Tidak indah semuanya Tidak enak semuanya Bahkan mungkin harus menggunakan bayi tabung Biaya besar Sukses tidak sukses Jadi lebih baik Serahkan kepada Allah SWT Jika anda tidak punya anak Maka getailah Itu anak-anak siap anda didik Tapi bukan anak nasab saya Kalau urusan nasab disini berakhir semua Dengan kematian kita Atau kematian mereka Kita akan mati dan selesai Tapi lihat anak akhirat Kemudian sedikit masalah bayi tabung Bagaimana hukum bayi tabung? Biasanya dibahas oleh para ustadz sepintas Bayi tabung Jika memang itu adalah Dari seperma seorang suami Untuk dibuai kepada telurnya seorang istri Maka itu adalah Dari seorang istri Seperti rumah suami Seperti rumah istri dibadukan Dibuahkan Pembuahnya adalah Inseminasinya di luar Maka ini adalah sah Karena suami dan istri Biasanya hukum disebutkan Hanya sepintas begini saja Pembahasan fikir lebih jauh lagi Apakah darurat orang harus punya anak? Karena permasalah nanti Di saat harus menempelkan di dinding rahim Ini harus pakai Pakai upaya Melibatkan dokter Untuk memasukkan itu semuanya Dan siapakah suaminya bisa memasukkannya? Kalau tidak berarti Seorang suami akan merelakan Istrinya akan dilihat seorang dokter Laki-laki barangkali Untuk melihat wilayah yang sangat perlu dijaga itu Ayo Apakah rela seorang suaminya ini? Kemudian di sisi lain Bisakah dijamin kejujuran Banyak dokter jujur Tapi bisa saja ketemu yang tidak jujur Kalau jujur Mungkin benar itu sperma suami tersebut Tapi kalau tidak Seorang dokter hanya menggelar sukses saja Kan sperma suami dibawa ke laboratorium Ternyata apa? Tahu spermanya ini Sperma yang tidak akan mungkin bisa membuai Diganti dengan sperma lain Keluar jadi anak Ayo Mungkin atau tidak? Sangat mungkin Mungkin kita tidak memantau dari awal sampai akhir Jadi banyak keraguan-keraguan di sini Wah dokternya jujur Bisa jadi dokter jujur Tapi yang tidak jujur Juga ada Dan itu tidak satu orang Bisa saja bermacam-macam tim Bukan dokter ngambil sendilah Bisa saja Di balik Di rentetan Ya ada orang yang tidak Lalu apakah kita menduduh ke dokter? Oh tidak Ini dari segi kemungkinan untuk itu Apalagi jadi dibuat Dibuat di negeri misalnya Yang Tidak penting kejujuran misalnya Atau tidak percaya kepada Allah SWT Atau hanya berpikir tentang prestasi kesuksesan Bahasanya Dokter ini telah berhasil dalam bayi tabung Begini, 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 begini Bisa jadi Sperma yang sesungguhnya dibuang Diganti dengan sperma baru lagi Misalnya Tapi ingat kita tidak boleh menuduh orang ya Jadi banyak hal-hal yang Mengkhawatirkan dalam hal ini Maka paling enak kembali kepada yang kami sampaikan pertama Serahkan kepada Allah selesai Sebab setelah itu nanti Setelah terjadi pembuahan itu Nanti akan ditempelkan di Dinding rahim itu adalah dengan Suatu proses yang Yang juga harus buka aurat dan sebagainya Nah ini yang harus kita fahami Dalam urusan-urusan semacam ini Kami lebih senang menghibur mereka Tidak semua orang bisa melakukan bayi tabung ini Akan tapi kami sampaikan kepada siapapun Jadikan ini anak-anak surga Masih banyak program Banyak orang tidak punya anak Tapi mereka mulia di hadapan Allah Mulia di hadapan Allah Ya seperti itu Jadi kepada siapapun yang tidak punya anak Jangan sampai kira-kira tidak banyak Gelisah, rumah tangga ribut Terus suami menyalahkan istri Istri menyalahkan suami dan seterusnya Bahkan di saat ada suami istri Tidak punya anak Kami himbo agar tidak usahlah Memeriksakan siapa yang mandul dan sebagainya Kecuali sudah betul-betul siap Siap Untuk apa? Siap untuk menerima Kalau seandainya pasangannya Ternyata tidak bisa Membuai atau tidak bisa dibuai Maka di saat seperti itu Boleh saja Akan tapi Harus hati-hati Jangan sampai Gara-gara seperti itu Lalu hati berubah Na'udzubillah Keindahan akan hilang Indah bisa saja tanpa anak Dan alangkah banyaknya orang punya anak Ribut terus juga ada Kita ingin bahagia Baik putra punya anak atau tidak Biarpun kita tetap berdoa Ya Allah berikan kepada aku Duriya solehah Tetap Tapi di saat tidak Duriya Allah putra Apakah Allah subuh Kalau usah marah kepada Allah Tidak Jadikan mereka ini Para santri anak-anaknya Anak-anak di akhiratnya Ini saja yang bisa kami sampaikan Tapi ingat Yang kami sampaikan ini adalah Dalam rangka hati-hati Bukan menuduh dokter Tidak benar Jangan sampai salah Tidak Tapi kemungkinan itu harus kita Kita jadikan bahan pertimbangan Untuk melangkah mengambil yang itu Mengambil langkah semacam ini Seperti itu Jadi kesimpulannya apa? Kami tidak menganjurkan semacam itu Kami tidak menganjurkan semacam itu Biarpun kalau kita Lihat dari potongan fatwa biasanya Asalkan maninya suami ini boleh Tidak sampai di situ Pembahasan masih panjang Siapa yang masukkannya Prosesnya seperti apa Dan seterusnya Semoga Allah menjaga kita Dari segala yang diharamkan oleh Allah Dan semoga Allah memberikan kepada kita Keturunan yang soleh-solehah Yang tidak punya anak Dan tidak bisa punya anak Semoga Allah ganti Dengan anak-anak akhirat Yang menjadi sebab kejayaan Kemuliaan mereka Di akhirat nanti di surga Bersama Bakin dan Nabi Wallah alam bisawab